Pada bagian ketiga, kita akan membahas mengenai strategi pengembangan taksonomi. Nah, di sini adalah pekerjaan dari taksonomi, di mana itu untuk framework dan matrixnya terdiri dari build multiple dan simple typologies, di mana masing-masing ini itu terdiri dari maps, facet, dan trees. Maps itu terdiri dari contents disposable taksonomi building, lalu facet itu adalah menggunakan user thesaurus to make variant terminologies, dan trees yaitu untuk negotiate based on implicit and private taksonomis, dan reuse operational and standard taksonomis. Nah, untuk bagian frameworknya itu sendiri, yang pertama terdiri dari known, yang itu terdiri dari structure and organize, lalu ada establish common ground, lalu ada span boundaries yang sudah masuk kepada kategori knowable, dan ada ke bagian kompleks, yang terdiri dari sense making, dan discovery visibility. Lalu juga ada bagian shortage. Nah, ini adalah pekerjaan taksonomi yang buruk, yaitu jika premature stabiles, yaitu tetap pengaruhi oleh political, dan adanya introvert, static, dan non-pragmatic. Bagiannya tetap sama, bagiannya untuk known masih terdiri dari structure organized, lalu ada establish common ground, ada bagian span boundaries, lalu bagian kompleks, yaitu terdiri dari sense making, dan discovery and visibility, lalu juga ada bagian geotique. Ini adalah contoh bagian pekerjaan taksonomi yang buruk, di bidang political. Kita mungkin pernah menonton sebuah film, membuat judul mengenai Hotel Rwanda. Nah, taksonomi yang digunakan dalam ranah yang akan menciptakan kompleksitas. Nah, berikut ini kita lihat bagian pekerjaan taksonomi yang buruk, bagian prematurely stabilized. Di sini ada sebuah case, di mana tidak tampaknya pengetahuan perawat di dalam organisasi taksonomi kesehatan dan medis, dan akibatnya, tidak seperti pengetahuan dokter, spesialis, dokter bedah yang dapat di-recycle secara sistematis dalam sistem informasi dan pengetahuan yang didukung oleh taksonomi. Pengatuan perawat itu bertahan dan diperbarui dengan sendirinya, secara informal oleh praktisi perawat yang kemudian menjadi pelatih atau guru. Nah, pada saat taksonomi diterapkan, pada kondisi yang sudah dianggap matang, tanpa membuka alternatif dan prospek lain di dalam informasi dan pengetahuan. Kita lihat untuk case berikutnya, yaitu terkait dengan bagian introverted, di mana di sini taksonomi tidak disadari, membuat batas-batas dan silo menguat. Di sini ada sebuah case, yaitu sebelum dan sesudah pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2003-2004, di mana terdapat jurang pemisah antara orang-orang Amerika yang membeli buku politik yang berorientasi pada Partai Demokrat dan buku politik yang berorientasi pada Partai Republik. Nah, pada saat waktu itu, menjelang pemilihan Presiden, dua komunitas ini hanya memiliki satu objek yang sama. Nah, untuk bagian yang buruk lagi, kita lihat bagian statik, di mana di sini mengakibatkan kegagalan dan mengakomodasikan kebutuhan masa yang akan datang. Di sini ada sebuah case juga, terkait dengan sebuah perusahaan yang berencana untuk memperluas usahanya ke bidang e-commerce. Namun, karena sudah memiliki taksonomi, perusahaan tidak lagi memperhatikan bahwa organisasi dan bisnis terus berkembang dan berubah. Tetapi, seharusnya, mereka perusahaan itu harus menyiapkan mekanisme maintenance dan update secara kontinu, dan menyiapkan sumber daya khusus yang berkompeten dan terspesialisasi. dan menyiapkan sumber daya khusus